Hakim itu objektif membaca seluruh fakta persidangan dan dibacakan... Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menkopol Hukam Mahfud MD buka suara terkait keputusan Majelis Hakim Wahyu Imam Santosa. Biaknya pun memberikan penilaian kepada Hakim Wahyu terkait vonis 1 tahun 6 bulan penjara terhadap para daik. Mahfud MD pun memberikan pujian bagi Hakim Wahyu yang menyebut keputusan Majelis Hakim sudah baik dan objektif. Sementara Mahfud MD meyakini para Hakim mendapat tekanan dari publik. Biaknya menilai Majelis Hakim mampu bersikap independen. Pasalnya Hakim mampu mengambukakan semua pendapat, baik dari jaksa pengajara maupun dalam pembunuhan berencana yakni Ferdi Sambo. Ditambah opini dari publik pun menambah banyak pendapat dari kasus ini. Namun Mahfud MD memberikan pujian lantaran Majelis Hakim mampu menyerap semua itu. Pada akhirnya Hakim pun mampu membuat kesimpulan sendiri dengan narasi yang dianggap bagus. Mahfud MD juga menilai konstruksi hukum dalam putusan Majelis Hakim di nilai logis dan ilmiah. Dan kita tahu kasus tersebut mendapat banyak perhatian dari berbagai pihak, bahkan masyarakat Indonesia hingga para pejabat. Terut mengawal kasus pembunuhan Brigader C hingga babak akhir. Karena begini, saya melihat Hakim itu punya keberanian. Hakim itu objektif membaca seluruh fakta persidangan dan dibacakan semua. Yang mendukung Eliezer, yang memojokkan Eliezer, semua dibaca. Suara-suara masyarakat didengarkan, rongrongan-rongrongan yang mungkin ada untuk membuat putusan tertentu tidak berpengaruh kepada Hakim. Sehingga dia, saya lihat putusannya menjadi sangat logis. Tentu menurut saya berkemanusiaan, ngerti denyot-denyot kehidupan masyarakat, kemudian progresif juga. Sehingga saya melihat para Hakim ini adalah Hakim-Hakim yang bagus diantara banyak Hakim yang memang juga bagus. Kalau tidak menangani kasus-kasus yang biasanya penuh tekanan menjadi tidak bagus. Tapi kalau ini tidak terpengaruh oleh public opinion, tetapi dia memperhatikan public common sense, Hakim ini. Oleh sebab itu, konstruksi putusannya sangat bagus. Ilmiah, tidak jadul. Banyaklah Hakim yang sampai hari ini kalau nilai seputusan itu pakai bahasa-bahasa Belanda, strukturnya pakai Belanda. Ini tidak, ini modern, bisa difahami, dan sulit untuk dibantah perspektif yang digunakan narasinya. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!